Halo guys yang budiman kembali lagi dengan saya Riff si Tampan dan Pemberani So ya di video kali ini saya kembali ke dunia perbedoaran karena ada update event yang super mantap cuy Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu warga beduar update event mode dimana free player bisa melawan player pay to win dengan adil cuy yaitu mode klasik Gak cuma itu ada event gratisan yang hadiahnya gak burik alias worth it banget buat didapetin Yang pertama event login harian kamu bisa dapat soul stone dan coin untuk ngebuka chestnya Sehari kamu bisa dapat 130 coin kalau selesaiin misinya cuy Isi chestnya bagus-bagus dan kamu bisa pilih mana item yang paling kamu butuhin ada soul stone dan pet lumayan banget 20 tiket buat gacha skin lalu lucky coins buat ditukar di redemption shop Dan ini dia NPC untuk mode klasik Gimana jadinya kalau mode klasik digabung sama mode 10 versus 10 Seperti ini tampilan di dalam modenya dan ada tas yang bisa kamu selesaikan Kamu akan dapat betkoin untuk setiap tas yang udah diselesaikan Oke Di mode klasik ini ada 3 hal yang dibun atau gak bisa dipakai Yang pertama di mode ini talent kamu gak akan berfungsi Lalu ability dari pet kamu gak akan berfungsi Kembali jadi pet pajangan aja Terakhir ability dari mount atau tungganganmu gak akan berfungsi Jadi sepenuhnya cuma ngalangin layar ya hahaha Dan inilah yang baru dinamakan event super mantap Karena ada item yang cuma bisa dibeli pake GQ Sekarang bisa didapetin pake coin B2ar cuy Contohnya kayak ketiga biji rune ini Di diamond chest rune ini belum ditambah jadi harus pake GQ buat belinya Dan siapa sangka bakal ada kill efek dan kill broadcast juga Lalu fitur baru yang kebuka kurang dari sebulan lagi Namanya honor statue atau patung honor Jadi ini bisa mempersonalisasikan karaktermu menjadi patung Lengkap dengan set yang kamu pakai Keren banget Misalnya ini set skin saya Terus saya aktifkan fitur patungnya Nanti bakal muncul patung dengan skin yang saya pakai cuy Lobbynya juga ganti ke yang dulu Gak ada yang berubah masih sama Cuma di eventnya aja ada sedikit dekorasi Dan ini detik-detik saat saya dan warga B2ar Terjebak di lobby yang lama karena udah update Eventnya gak bisa dibuka cuy NPCnya udah pada pindah lobby ya Hahaha Saya baru balik main Bedwar setelah update ini cuy Dan entah kenapa rank saya jadi Dragon Slayer Padahal terakhir kali main masih Dragon Hunter woy Yaudahlah, saya udah cobain modenya beberapa kali dan cukup menantang Karena beda banget sama mode rank yang biasa saya mainin Jadi sering blunder dan mati konyol jir Oke mantap Reflex bosku mantap ya Jika, I'm joking Terima 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 Apakah Rune masih berguna di mode ini? Masih cuy, cuma efeknya di nerf secara brutal jadi kamu gak bisa bergantung sepenuhnya ke Rune Saya saranin kamu pasang Rune-nya full 1 set aja Jangan dikombinasiin sama Rune yang lain agar efeknya lebih berasa Kayak gini saya pakai full set leaching dan protect Di mode ini kita dibuat nostalgia Buat kamu yang pernah main sebelum ada talent, pet ability dan tunggangan Dan kembalinya salah satu NPC tercinta, upgrade shop Jadi kita bisa kembali upgrade buff untuk memperkuat tim lagi Lalu untuk item shopnya, banyak item menopang yang dihilangin kayak pupet dan para glider Jadi kamu gak bisa asal lompat ke void atau barbar gaming Pemancing handalnya, juga dihilangin jir Lalu disini gak ada hell chest Cuma ada chest biasa Jadi item kamu yang disimpan bisa aja di colong timmu woy Dan di mode ini kita juga gak bisa pakai MVP items Soyah karena banyak yang dihilangin jadi cuma bisa andelin skillmu buat menangin matchnya Tips dari saya buat ningkatin kemungkinan menangmu Coba kuasain mid atau daerah tengahnya Kumpulin emerald terus beli potion Atau kamu bisa defense sambil upgrade buff tim Pas udah level 4 ke atas bisa coba-coba buat invasi base musuh terus curi batnya Oh iya di mode ini kamu cuma bisa mabar sama satu player aja Jadi bakal ada 2 player random di tim kamu cuy Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton